Ibaratkan sekolah, waktu libur Mila sudah berakhir. Hong Kong, I come! Di perjalanan pulang, yang ada di pikiran Mila itu cuma mau kemana? Nah, di sini kemana ya? Kira-kira mendaki jalur mana yang belum saya lewati ya? Hai Travelers, selamat pagi. Tidak terasa, saya sudah sampai Hong Kong, saya juga sudah sampai Tungcung bahkan. Ini tempatnya di sebelah barat laut Pulau Lantau yang ada di Hong Kong. Saya naik kereta cepat hari ini, keluar exit bay, kemudian lanjut ke halte bis, dan naik bis nomor 11 tujuan Tayo. Hari ini Travelers, Mila akan membawa Anda ke puncak tertinggi ketiga yang ada di Hong Kong. Let's go! Sebuah perjalanan yang tidak sihat ya, meskipun saya belum sampai sampai. Ya, baik-baik. Hong Kong Hong Kong Dikenal sebagai salah satu kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Tapi, tahukah Anda Travelers, jika Hong Kong juga memiliki pemandangan alam yang indah dan menenangkan? Saya turun di Pak Kung Au, kemudian saya mengikuti papan petunjuk yang ada di pinggir jalan untuk menuju sunset tick. Dan banyak sekali teman-temannya dari sini, jika Anda sendiri itu tidak usah khawatir. Karena, percayalah Anda tidak akan pernah sendiri lagi. Ingat satu lagi nih Travelers, di awal pendakian Anda bisa istirahat dan ke toilet. Karena, di sepanjang perjalanan, Anda tidak akan menemukan toilet. Itu saja pesannya Mila ya. Track awal menuju sunset tick, itu adalah tangga. Tangga, tangga, dan tangga. Tapi, sorry banget ya Travelers, hari ini Mila tidak bisa menunjukkannya kepada Anda. Tidak ada foto atau bahkan video. Karena, saya hanya fokus saja dengan tangga-tangga ini Travelers. Ya, saya pikir ya, ini ketinggian dan langkahnya itu tidak pada umumnya. Oh my God, ini benar-benar menguras tenaga Travelers. Bahkan, mendaki sunset tick yang dimulai dari Pak Kung Au, itu terkenal dengan brutal. Ya, brutal. Mila tidak bisa bilang hari ini panas. Ya, nyatanya sih kabut ikut andil di pendakian saya. Dan, saya juga tidak bisa bilang ini tidak panas. Nyatanya, saya berkeringat dan ini benar-benar tarik Travelers. Oh, benar-benar menguras tenaga. So, Travelers, mendaki jalur sunset tick, itu bisa dibilang sangat sulit diprediksi. Tidak hujan, itu adalah sebuah keberuntungan. Udah gitu aja deh. Ya, meskipun cerah adalah sebuah harapan. Ya kan? Memulai pendakian dari Pak Kung Au dan trek awalnya itu bisa dibilang terjal dan juga sulit. Jika Anda pernah mendaki sunset tick lewat Pak Kung Au, Anda pasti paham. Tangganya, secantik apa, dan dengkul yang harus dipersiapkan itu bagaimana. Udah, pokoknya kalau memudaki kesini fisik yang paling penting ya. Selain itu juga masih ada lagi sih di belakang. It's okay. Sunset tick. Meskipun tidak mudah, saya harus tetap semangat nih kali ini untuk mencapai puncak. Karena jujur ya, sunset tick adalah salah satu jalur pendakian yang benar-benar ingin saya capai. Jangan mengeluh. Ya, meskipun I know, semakin tinggi kaki saya berpijak itu rasanya semakin berkelok-kelok aja sih. Lereng bukit yang saya lewati dan sempat berpikir kapan berakhirnya. It's okay, it's okay kalau capai istirahat. Dan mari istirahat sejenak sebelum kita mulai lagi, Travelers. Tepat di sebelah saya nih, ada batu yang sering saya lihat di media sosial. Ini juga salah satu impian saya sih. Karena batu ini cukup terkenal sekali ya. Saya akan mencoba untuk mengambil foto terbaik saya hari ini. Kira-kira hasilnya akan seperti apa. Foto menurut saya udah cukup sangat bagus ya. Gimana menurut Anda, Travelers? Istirahat sudah cukup, foto juga udah dapet. Saya lanjut nih, saya tadi sempat tanya sih ya. Katanya, dari sini puncak Sunset Peak itu sudah sangat dekat. Wow, saya semakin bersemangat. Go, 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 go. Ternyata bener juga, Travelers. Saya hanya berjalan kurang lebih 10 menit saja nih. Saya sudah bisa melihat puncak Sunset Peak. Mau bilang apa ya? Terima kasih, Mila. Sudah sampai sini. Bagi sebagian orang, mencapai puncak Sunset Peak adalah sebuah impian. Salah satunya, orang itu adalah saya sendiri. Ya, Sunset Peak. Di ketinggian 869 meter atau setara dengan 2851 kaki. Pada hari yang cerah, Anda bisa menikmati pemandangan 360 derajat pulau lantau yang menakjubkan. Dan di pendagian saya hari ini, matahari sih ikut andil. Hanya saja kabut itu juga menyertai perjalanan saya. Ya, meskipun sedikit merusak pemandangan, tapi fix. Pemandangan di sini tetaplah indah. Yaps, inilah puncak Sunset Peak. Di sini, saya sampai sini akhirnya. Oh, nggak tahu gimana mobilannya. Pernyataan, haikah bisa belakang. Hai, Blak. Hai. Hai. Dari Nakashi. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa hari ini. Dapet teman dari Filipina sama Indonesia juga. Di sini ketemunya, kenalnya juga di sini. Lanjut ya. Saya sampai puncaknya Sunset Peak. Ini di ketinggian 869 meter. Jadi untuk petunjuknya ada di sebelah sana. Seperti itu. Terangannya. Oke. 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 Sudah sampai sini. Sudah memegang ini. Sekarang sudah sore juga. Kurang lebih hampir jam 3 sore. Saya kayaknya siap untuk turun lagi. Semoga bisa ketemu dengan Sunset hari ini. Puas menikmati puncak Sunset Peak. Ayo kita turun Travelers. Tapi ini bukan turun yang sesungguhnya ya. Karena jujur, saya tidak ingin mengakhirinya sampai di sini. Saya sih tidak ingin melewatkan something else. Saya tidak ingin melewatkan apapun. Ya saat saya mulai menuruni Bukit Sunset Peak. Saya tuh melihat bangunan yang menghiasi lereng bukit. Dan ini sering sekali saya lihat di Youtube-Youtube juga. Sungguh ini pemandangan yang saya pikir aneh juga sih. Apa ya? Ini bisa diakses dengan berjalan kaki doang loh. Bahkan gimana caranya gitu ya kan. Ya saya sempat berpikir bangunan ini bangunan apa kira-kira. Karena penasaran sih saya duduk sebentar kemudian gogling. Ternyata Travelers ada 20 bangunan yang bentuknya seperti ini. Dan ini disebut juga dengan Childhood Batu. Atau dikenal sebagai Perkemahan Gunung Lantau. Yang dibangun oleh pemotong batu lokal. Pada tahun 1920-an. Wih. Kira-kira hari ini usahanya udah berapa ya? 100 tahun lebih ya? Bener gak? Dan saya juga tidak banyak menemukan informasi mengenai tujuannya itu untuk apa. Hanya saja disebutkan bahwasannya kabin batu ini dibangun oleh misionaris Inggris untuk tujuan berkemah. Dan saya juga sempat membaca nih ya Travelers kalau kabin-kabin ini itu milik pribadi lho. Tidak ada yang tidak menyenangkan hari ini. Jujur nih Travelers. Saya suka sekali dengan perjalanan saya hari ini. Ini adalah pengalaman pertama saya bisa menginjakkan kaki sampai sini. Dan saya juga sempat kebingungan nih dengan papan petunjuk ini. Kira-kira saya mau kembali ke Pakung Au atau lanjut ke Muiwo. Karena bingung saya googling aja. Ternyata jika ke Muiwo saya itu masih harus naik kapal lagi nantinya. Jadi saya memutuskan kembali lagi ke Pakung Au. Ya itu adalah track awal saya mendaki tadi. Karena hari ini juga sudah sore. Saya belum tahu sama sekali Muiwo seperti apa. Next time saja ya. Sunset peak diakhiri lewat Muiwo. Kita masukkan saja ke list dulu. Sungguh tidak sia-sia Travelers. Saya lewat jalur Pakung Au lagi. Ya di perjalanan menuruni sunset peak Travelers. Wow alam menyuguhkan pemandangan yang benar-benar mewah untuk saya. Tuhan saya gak bisa berkata-kata. Ini cantik sekali. Kabut mulai turun dan membuat jarak pandang itu memang terbatas. Sehingga tadi bahkan saat saya memulai pendakian. Lantau peak itu masih terlihat dari jalur sunset peak ini ya Travelers. Tapi sekarang lihatlah sendiri. Kabut tebal sudah menutupinya. Tapi ini benar-benar cantik. Serius. Sebelum hari semakin gelap, mari menuruni sunset peak. Karena saya juga masih butuh waktu lagi untuk sampai ke haltebis yang terdekat. Travelers. Perlu Anda tahu ya. Pendakian sunset peak memiliki panjang 9 km. Dan membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Dan sesuai dengan namanya nih. Sunset peak adalah tempat yang sangat bagus untuk menikmati matahari terbenam. Jika Anda beruntung, itu pastinya. Jika Anda tertarik pendakian sunset peak, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Dan bisa jadi Anda memang harus mempersiapkannya Travelers. Pertama, pendakian sunset peak dianggap cukup menantang dengan bagian yang curam dan medan yang tidak rata. Yang kedua, durasi. Pendakian yang membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 4 jam. Tapi itu semua juga tergantung kecepatan Anda ya. Dan juga waktu yang Anda habiskan untuk menikmati pemandangan. Yang ketiga, penting untuk mengenakan perlengkapan mendaki yang sesuai. Termasuk sepatu hiking dan juga pakaian yang nyaman. Dan pastinya cocok untuk aktivitas luar ruangan. Keempat, bawalah air secukupnya. Makanan ringan, tabir surya dan juga topi. Karena terak di jalur ini, jujur itu nggak ada pepohonan untuk berteduh. Terakhir, periksa. Ramalan cuaca sebelum Anda mendaki. Alhamdulillah, bener. Akhirnya, milah sampai titik awal pendakian Sunset Peak di Travelers. Sebelum malam datang. Dan ini juga titik akhir perjalanan saya hari ini ya. Sunset Peak. Tempat yang tepat untuk menikmati Hong Kong. Menyelami keindahan alam, menyaksikan pemandangan yang menakjubkan, dan petualangan yang tak terlupakan. Demikian, perjalanan milah hari ini di Pulau Lantau Sunset Peak. Next time, mari kita ulang ya Travelers. Amin. Saya milah pamit nih. See you next month traveling and hiking. Sehat-sehat ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax